Intro Hai teman-teman semua para pecinta mainan Transformer Balik lagi dengan channel Crefunity Kali ini gue mau review salah satu autobot Ini versi knockoff Dia adalah Bumblebee A.K.A. Bigbee BC02 Keluaran dari Blue Circus Bentuk ini ada di movie Dari yang ke satu Sampai yang kelima Yaitu Transformer The Last Knight Mari kita review Oke untuk tinggi dari robot ini sekitar 20 cm Dan ketika kita membeli produknya Kita bisa mendapat Satu hammer Sama Blaster cannonnya Yang nanti bisa dipasang di tangannya Ketika kalian beli Memang bentuk blaster cannonnya Awalnya kayak gini Nah ini nanti bisa kalian Sambung kayak gini Untuk detail kepalanya itu kayak gini Nah dia bisa diputar Cuma terbatas Sampai segini aja Karena terhalang dari sisi ininya Terus dia bisa Ke atas Segini aja Terus dia gak bisa ke bawah Karena terhalang Sisi badan mobilnya Untuk bagian dari depan Mobilnya ini Ini bisa Digerakin Bisa dimajuin Ke depan Ke belakang Nah terus Untuk Tangannya Ini dia banyak banget Artikulasi tangannya Ini mungkin yang paling lengkap Dari semua robot Yang gue punya Artikulasinya paling bagus Di bagian tangan Ini bisa ke atas ke bawah Terus ini juga bisa muter Nah terus Siku nya juga ada Terus dari siku nya juga Masih bisa muter lagi Nah untuk pergelangan tangan ini Juga bisa diputar Untuk jarinya sendiri Ini bisa dibuka Dia ada artikulasinya juga Cuman karena Agak aneh lebih baik Ditutup aja Jarinya Dan khusus untuk Luntuknya itu Dia bisa terpisah Dari artikulasi jari yang lain Tapi kalau jari yang lainnya Ini Nyambu Terus untuk bagian ininya Bisa dibuka Tuh kayak gitu Nah ini bisa dimasukin Kesini Biar bisa masukin Kanannya Teman-teman Setelah tadi gue Cari tau Ternyata untuk tangan Kiri dari Bumblebee itu Gak bisa dipasangin Kanannya ya Jadi dia hanya bisa Di tangan Kanannya aja Nih Dia langsung pasang Posisinya Pokoknya yang Dua bolongan ini Itu harus sesuai Bisa masuk ke Apa namanya Panel yang berlebi yang ada di Tangan kanan Bumblebee Ini kita taruh Nah kayak gini Terus yang Bolongan lebihnya ini Kita taruh disini Terus ini kita ketutup Nah kayak gini Nah gitu Terus teman-teman Ini ada Ada palunya Kita lihat lagi nih Ada yang Bisa dimasukin ke Lobang yang ada di tangannya ini Yang disini Nah ini ada Lobongnya Kita tempel aja Nah gitu teman-teman Untuk Aksesoris dari Bumblebee Ada satu lagi Yang mau ditunjukin Dari kepala Bumblebee ini Bisa Kita ganti Mode Topengnya Ini bagian Besinya ini Ini kan Ternyata ini Misah Teman-teman Bagian atas ini Sama ini Misah jadi hati-hati Untuk ngangkatnya Ini Kebuka Nah ini bagian Yang ada disininya Kita turunin Nah kayak gitu Terus ditutup Nah ini bagian mode topengnya Untuk artikulasi Dari pinggangnya itu Bisa Sebenarnya bisa diputer 360 derajat Cuman lebih baik Gak usah Dilakukan kayak gitu Mendingan Pose-nya itu Jangan terlalu ekstrim Ini segini juga Udah bagus kok Nah Untuk artikulasi kakinya Ini bisa Ke atas Sampai segini Terus bisa ditekuk Ke belakang juga bisa Ini ratchet join ya Bagian kakinya Ini kita kedepanin Dia juga bisa ketekuk Sampai segini aja Karena ke alang ini Nah bagian dari Tumitnya ini bisa Puter kayak gini Terus bisa ke atas ke bawah Detail kakinya tuh kayak gini Terus detail belakangnya juga kayak gini Ada artikulasinya juga untuk bagian belakangnya Bisa di atasin ke bawahin Sudah dibahas semua Mengenai detail Terus juga artikulasinya Sekarang masuk ke tahap Cara ngerubah dia Jadi mobil Pertama-tama kita masukin tangannya Kita buka Kayak tadi kita masukin Cannon ya Kita masukin Kita masukin ke dalam sini Tutup Lakuin hal yang sama Sama tangan satu lagi Tutup Nah kayak gitu Nah ini kita lihat Ada bagian yang kecil ini Ini kita buka Nah Setelah kita buka Bagian ini Kita buka juga Rodanya kita masukin ke depan Nah ini kan ada yang bagian berlebih Nanti ini dicolok di bagian sini Nah kayak gitu Terus Bagian ini Sama sini Kita bisa Bendekin Caranya kayak gitu Nah kayak gitu Kita ulang Nih caranya Nah Ini Kita lurusin Nah kayak gitu Setelah itu Bagian ini Kita masukin ke sini Caranya Kita rapatin Ini kita tutup Set Ini Kita Tutup juga Terus bagian ini Kita keluarin Sebentar Ini di memberin lagi Ini kita keluarin dulu Bentuknya Begini Ini kita balik ya Ini kita balik dulu Sebentar Kayak gini Ini kita masukin Kayak gitu Lakuin hal yang sama Sama kaki berikutnya Ini kita buka Nah terus ini juga kita buka Bagian rodanya Kita kedepanin Terus ini kita rapatin Ini juga sebelumnya kita balik dulu Ini baliknya kayak gini ya Jangan sampai ketukar lagi Bikin itu Ketukar lagi kan Nah habis itu kita Rapatin Kayak tadi Kayak tadi Kau udah rapat kayak gitu Aku yang hal yang sama Ini kita tutup Ini kita keluarin Bagian belakangnya Nah kita tutup Nah kita lihat itu di bagian bawah Dari langkahnya ini ada panel Kita lepas Nah setelah itu Ini bisa kita buka Ini ada panel yang nyampung Kita lepas Nah kayak gitu Disitu ini sirip bagian Yang ada di pintu mobilnya Ini kita masukin Atasnya Nah Terus bagian dari kepala Bumblebee kita masukin Ini bagian yang ada disininya Biar gak tutup Kita deketin ke kepala Bumblebee nya Nah habis itu kita putar Kita buka dulu arah Kita ambil dulu Bagian sininya nih Kita ambil Biar di Bumblebee Kepalanya bisa masuk Nah kayak gitu Habis itu Kita lurusin Bagian depan Bagian dari tangannya ini Kita masukin Dalam Nah kayak gitu Lakuin hal yang sampah Sampah tangan yang satunya lagi Habis itu Roda sama pintu depannya ini Kita keluarin Nah habis itu Tangannya ini Kita masukin ke dalam Ini Arahnya Ini kita masukin Ke dalam Ini kita Tepuk sedikit Nah itu Oke Bagian dari ini Yang ada di depan Mobilnya ini Kita naikin Biar gak ganggu Rodanya Nah ini bisa masuk Jadinya Terus bagian depannya ini Kita buka Kita lebarin Nah jadi kayak gini Sekarang tinggal kita Rabatin Semuanya Oh iya Ini Pintunya ini kita dorong Yang satunya lagi Juga sama Terus juga untuk kaca depannya ini Kita Dorong ke dalam Nah ini Setelah didorong Tadi kan ini keluar Kayak gini Dia kayak keluar Kayak gini kan Nah ini kita buka Kita dorong ke dalam Nah kayak gitu Nah habis itu Kita tinggal tempel Tempel semuanya Ini juga kita buka Kita sambung Di bagian belakang ini Mobilnya Bagian yang satunya lagi Juga kayak gitu Terus ini bagian Bidunya Apet Sip Hampir ketutup Semuanya Bidunya Ini dia Bentuknya Nah ini gue Akat dulu ya Gue mau rabatin Sisi-sisinya Ini udah jadi Bagian Udah dirapetin Tadi Ya Nggak Begitu Rapat Sip Di bagian Sinunya Tapi Udah Kelihatan Bentuk Mobilnya Kayak gini Kamaru Ini ada tulisan Kamarunya Disini Ini Ini Kalau Kalau Menurut gue Sudah Oke teman-teman Segitu aja Review dari gue Kali ini Jika kalian suka Mohon di like Share Comment Dan jangan lupa subscribe Oh iya Jangan lupa Mohon banget Untuk dukung Trifunity Dengan memfollow Instagramnya Yang ada di deskripsi Di bawah See you next time Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax